Hai assalamualaikum salam sehat bro ada yang meminta membuatkan tester LED auto-fold yang menggunakan powerbank sorry yang menggunakan charger 5 volt menggunakan modul step-up ini diterangkan secara perlahan sebetulnya ini sudah saya buat hampir lima kali tapi tidak apa-apa Oke pertama bahan yang dibutuhkan tentunya step-up kemudian catu catunya juga bisa kalian gunakan maksimum sampai 30 volt jadi kalian bisa menggunakan trafo-trafo bekas yang tidak digunakan kemudian voltmeter ini tambahan bisa menggunakan multimeter nanti akan saya tunjukkan Oke pertama bila kalian ingin menggunakan step-up XL6009 ini kalian harus mencari yang ada artinya step-up PCB warna merah dan kalian perhatikan ini ada lilitannya jadi lilitannya ada dua buah ini dan ini jadi ini maksimum bisa 55 volt minimum sekitar 42 volt seperti ini saya sampai punya tiga buah dan maksimumnya berbeda-beda kita coba saja salah satu kalau saya terangkan dahulu sedikit secara teori oke inputnya bisa kalian gunakan terdengar 5-30 volt kemudian ini meter yang 100 volt kemudian outputnya kalian beri resistor meternya tiga kabel ini warna merah ini merah kecil ke positif kemudian yang warna hitam ke negatif ini warna hitam kemudian yang warna tergantung meternya ada warna putih atau warna kuning warna satunya lagi kalian pasang di output ini contohnya nanti warna kuning saja jadi kalian harus menggunakan meter tiga kabel seperti ini 100 volt dan kalian perhatikan meter ini maksimum tegangan inputnya 30 volt jadi jangan lebih oke cara kerjanya saya gambar saja misalkan kita mengukur dioda dan yang kita ukur dioda dioda led seperti ini jadi agar tidak putus kita buat I arus maksimum Imax jadi untuk patokan Imax yaitu dalam mengukur dioda terkecil seperti ini seperti yang kita ketahui ini Imax nya 20 mA jadi jangan lebih agar tidak rusak jadi Imax 20 mA dan untuk menentukan R ini kita harus mengetahui dahulu yang kita gunakan maksimumnya berapa volt oke saya pasang kabel dahulu oke sudah saya beri kabel ini output dan inputnya 5 volt terbaca output 14 kita buat maksimum saja kalian lihat sudah bisa 50 volt jadi kenapa harus menggunakan modul tipe ini karena bisa sampai 50 volt dengan tegangan sebesar ini kita sudah bisa mengukur apa saja termasuk BB3 jadi semua jenis led bisa kita ukur ini kalau tidak salah maksimum 55 jadi tergantung modul yang kalian dapat tapi minimum kira-kira 48 jadi tidak perlu tinggi-tinggi dalam membuat auto tester ini kalian lihat 55 oke kita anggap saja 55 volt setelah kita tahu nilai terbesarnya jadi kita hitung R nya jadi R sama dengan tegangan dibagi arus tegangan 55 dibagi 20 mili ampere oke saya hitung dahulu ini didapat sekitar 2K2750 Ohm yang ada di pasaran 2K7 jadi harus maksimum 20 mili ampere jadi kalian pilih yang lebih kecilnya kemudian kita coba hitung dayanya daya sama dengan V kali I kita pakai I jadi I kuadrat dikali R 220 mili ampere kuadrat dikali 2K7 saya hitung dahulu ini didapat sekitar 1W cukup besar jadi untuk mendapatkan nilai 1W karena saya hanya mempunyai resistors per 4W jadi perlu dikali 4W jadi nanti saya paralel 4 piece kemudian nilainya R barunya 2K7 kali 4W ini sekitar 8 10 Kilo jadi 10 Kilo saja saya paralel 4 buah oke nanti kita coba saja saya rakit dahulu oh iya untuk outputnya karena saya menggunakan ini saya menggunakan yang sudah ada saja jadi jika kalian tidak mempunyai colokan ini bisa kalian copot dan jangan sampai terbalik positif negatifnya harus kalian ukur kemudian saya lem saja saya lem seperti ini saja kemudian saya akan pasang inputnya dahulu jadi input positif ini ingat Bro jangan sampai salah input positif charger kemas masuk ke input modul dan input meter ini kabel saya gabung kemudian negatif ke negatif meter dan negatif charger ini input negatif saya solder dahulu oke saya coba dahulu kalian perhatikan hasilnya yang penting meternya menyala jadi ini sudah benar inputnya tinggal warna kuning dan resistor resistor saya menggunakan 10 Kilo 4 buah saya paralel dahulu oke Bro ini R 10 Kilo saya paralel 4 buah di positif output positif output kemudian dapat kabel kuning outputnya dan mendapat proof warna merah dan mendapat proof warna merah oke saya menggunakan warna merah ini jadi saya solder disini saja grafik saya solder dahulu oke sudah jadi jadi ini kita beri proof positif dan yang negatif kita beri proof negatif ini ini saya lem di negatif dan positifnya paham ya Bro yang proof positif sesudah R 10 Kilo paralel 4 buah digabung dengan warna kuning untuk mengukur voltase oke tinggal kita coba saja ini kalau tidak bisa nyala kalian kecilkan dahulu karena tergantung dari sumber yang kalian punya jadi bila otomatis dia akan proteksi saya coba saja dahulu 27 oke saya putar dahulu saya buat maksimum paham ya Bro jadi bila saya contohkan saja ini saya buat maksimum dahulu karena step up ini menyedot arus awalnya misal saya buat 52 saya matikan sudah mati kalian perhatikan saya nyalakan dia tidak keluar walaupun sudah ada catunya karena step up ini menyedot arus dan saya menggunakan charger yang otomatis jadi kalian kecilkan dahulu tegangannya saya coba ya sudah bisa jadi sekitar 20 biar tidak menyedot arus jadi jangan khawatir Bro sesudah itu kalian naikkan saja jadi tergantung dari input charger yang kalian miliki jadi jadi saya set dahulu di maksimum oke kita buat 50 52 saja jadi dengan besar tegangan ini kita sudah bisa mengukur DB oke saya coba apa ini led oke Bro saya coba led dahulu ini ini bila terbalik tidak nyala kalian lihat tegangannya 2,2 bila saya balik lednya tidak menyala kemudian saya coba dioda kalian lihat ini dioda biasa perhatikan tegangannya 0,7 0,7 kemudian yang utama biasanya kita mencoba lampu nyala 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 mana negatifnya negatif 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 ini sepertinya mati Bro saya coba ya benar ini tidak bisa nyala ini kalau di seri juga tetap nyala dia karena tegangannya tinggi kalian lihat ini 9 volt jadi 1 led 3 volt 6 volt dan 9 volt sedangkan yang ini mati tidak nyala jadi yang rusak yang ini paham ya Bro penggunaannya jadi dengan tegangan sebesar 55 kita bisa mengukur DB juga bisa mengukur seluruh tipe jener tapi tidak saya coba oke mudah-mudahan kalian paham bisa kalian lihat di video saya yang lainnya terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih